Intro Jadi banyak yang merasa bahwa Lesti Kejora ngeprank rakyat Indonesia dengan mencabut laporannya ke Rizky Bilar Gue gak setuju dengan pendapat ini Karena Politikus muda Tamara Amani menyoroti keputusan selebritas Lesti Kejora mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dia alami dari suaminya Rizky Bilar Tamara menilai pencabutan laporan itu bukanlah bentuk prank oleh Lesti seperti yang dituding masyarakat saat ini Ia justru beranggapan bahwa Lesti Kejora belum bisa lepas dari pelaku kekerasan atau abuser yakni suaminya sendiri Fakta bahwa Lesti belum bisa lepas dari relasi abusif bukan karena Lesti lagi mau buat drama kata Tamara melalui video yang diunggah olehnya Tamara lalu menjelaskan korban kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya susah lepas dari jerat hubungan yang dijalani dengan sang abuser Menurut dia riset menunjukkan bahwa butuh setidaknya 7 kali percobaan bagi korban untuk sepenuhnya lepas dari relasi tersebut Alasan korban tetap ingin bersama dengan pelaku pun kata dia sangat beragam Mulai dari berharap pelaku berubah seperti dengan memulai kembali hubungan Memikirkan anak hingga merasa dirinya tak lagi dicintai Jadi mulai kena kemental juga karena itu kita tidak bisa dengan mudah nuduh Lesti kejora ngeprank atau Lesti lagi buat drama rumah tangga dan lain-lain ujar Tamara Tamara Amani tak menapi bahwa ia juga kecewa dengan keputusan Lesti tersebut Namun mantan kadar Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu menilai bahwa itu sepenuhnya karena kondisi Lesti yang belum bisa melepaskan suaminya Ia lalu mengingatkan masyarakat untuk tidak menghakimi Lesti bila suatu saat sang pedangdut kembali melaporkan kasus KDRT terhadap Rizky Bilar Menurutnya masyarakat harus mendukung Lesti serta korban kekerasan lainnya ketika mereka berani bicara Karena itulah keinginan abuser untuk kita mengisolasi korban Siapapun itu Lesti atau siapapun kita harus tetap dukung korban KDRT untuk berani bicara pungkasnya Lesti kejora sebelumnya resmi mencabut laporan KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar dari Polres Metro Jakarta Selatan Pencabutan itu dilakukan usai dirinya membesuk Rizky tepat saat sang suami dinyatakan ditahan selama 20 hari ke depan Dalam keterangannya Lesti mengaku mencabut laporan demi anak semata wayangnya Tak hanya itu Lesti juga menyebut Rizky Bilar telah meminta maaf kepada dia dan keluarga Serta telah berjanji tak akan mengulangi perbuatannya tersebut Keputusan Lesti mencabut laporan itu pun dibalas kekecewaan oleh netizen Banyak netizen yang menyayangkan langkah Lesti apalagi hanya demi anak Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara-baru